Di arah sepak bola modern keberadaan dan pembangunan stadion lintasan atletik masih menjadi perdebatan di kalangan netizen Indonesia karena dianggap stadion jadul Jika berkaca di negara-negara Eropa itu sendiri memang tren pembangunan stadion lintasan atletik sudah dihilangkan Namun mereka masih menjaga keeksistensi stadion tersebut dengan melakukan perombakan-perombakan pada desain, interior, fasilitas hingga teknologi tanpa menghilangkan sisi sejarah dan fungsinya Walaupun stadionnya dibangun di masa lampau perubahan tetap mengikuti perkembangan zaman demi tampilan yang lebih modern Kembali lagi di HS96 Spot, sebuah channel yang akan memberikan informasi seputar stadion dan sepak bola London Olympic Stadium merupakan stadion serbaguna yang dibangun oleh pemerintah London Inggris Sebagai fan utama Olimpiada musim panas tahun 2012 silam Dan menjadi salah satu stadion berlintasan atletik termegah di Inggris Stadion berkapasitas 65 ribu penonton ini dirancang sebagai stadion dengan sistem stadion berkelanjutan Yang dibalut dengan desain modern dan dilengkapi teknologi muktahir Sistem Retractable Setting Sistem tersebut memungkinkan bisa digunakan untuk olahraga lain Jika digunakan untuk sepak bola, tribun akan dimajukan untuk menutupi lintasan atletik Agar jarak tribun ke lapangan tidak terlalu jauh Begitu sebaliknya jika digunakan untuk atletik, tribun akan dimundurkan Sejak tahun 2016 yang lalu hingga sekarang Stadion ini digunakan sebagai home base dari West Ham United Untuk mengarungi Premier League NSC Olympischi Stadium merupakan salah satu stadion multifungsi tertua di Eropa Yang terletak di kota Kiev, Ukraina Stadion ini dibangun pada tahun 1923 Setelah kota Kiev berhasil dikuasai tentara merah Pada masa perang saudara Rusia Tahun 1918 hingga 1921 Stadion yang kini berkapasitas 70 ribu penonton ini Sudah beberapa kali mengalami perbaikan dan pengembangan Di antaranya pada tahun 1941 1966 1978 1999 Dan 2011 Demi menjaga stadion ini tetap eksis dari masa ke masa Perubahan besar terjadi pada tahun 2011 untuk keperluan Piala Eropa pada tahun 2012 silam Yang paling mencolok perubahan terjadi pada penambahan atap yang terbuat dari jenis sumemberan dengan hiasan bermotif Penempatan kursi tribun dengan pola warna gradasi yang tersusun rapi Serta penambahan beberapa fasilitas mewah di dalam stadion dan fasilitas publik di area luar stadion Tak hanya dibangun untuk multi-event olahraga saja Melainkan untuk pengembangan kawasan bisnis di pusat kota Kiev Sebagai bentuk peningkatan olahraga dan perekonomian di kota tersebut Dua stadion di atas merupakan contoh dari puluhan bahkan ratusan stadion berlintasan atletik di seluruh penjuru Eropa Yang dikelola secara profesional oleh pemerintah daerahnya Tak hanya dibangun untuk satu kali pakai untuk satu event Melainkan diproyeksikan untuk pemanfaatan berkelanjutan jangka panjang Sebagai pusat bisnis dan kawasan publik Agar stadion tersebut tetap terawat Pemilihan lokasi yang strategis juga menjadi salah satu alasan Jarang ditemuinya stadion-stadion di Eropa yang terbengkelai